Intro Yo, halo guys, selamat datang di RC Renan Jadi di video kali ini saya mau unboxing lagi guys Buah RC dari brand MN yaitu MN128 guys Yang memiliki bodi Jeep Rubicon ini ya guys Oke, mungkin di video ini saya agak telat ya guys unboxingnya Karena produk ini sudah keluar setahun lebih ya guys Jadi baru sempat saya unboxing sekarang Terus ini yang saya dapatkan ini boxnya cukup agak banyak-banyak ya guys Soalnya memang sudah stok lama mungkin ya Jadi dapatnya boxnya agak banyak-banyak guys Dan ini sudah 4x4 ya guys RC-nya Dan skalanya 1 banding 12 Terus ini ada fitur-fiturnya guys di samping Ada remote-nya ya seperti ini Terus ini ada part-part yang dapat di-upgrade guys Seperti gardan, velg, dan kopel ya guys Atau drive shaft Oke, dan di bawah sini ada fitur-fiturnya lagi guys Ini bisa terbaca ya Udah cukup banyak fiturnya Seperti ini aja sih guys boxnya guys Dan ini bagian atasnya tidak ada apa-apa ya Terus ini di bagian bawah Dan MN128 ini ada 3 warna ya guys Orange, hitam, dan abu-abu seperti punya saya ini guys Terus di sini ada cara untuk membuka baterainya ya guys Dan memasang baterainya Oke guys, langsung saja saya buka ya guys Tidak usah berlama-lama lagi Ini boxnya cukup parah ya guys Penyoknya tidak sedikit sih Oke, langsung saja ini kita dapat apa guys Sekirin dulu ya Ini dikeluarin dulu Semuanya Kita di box Dapat kertas-kertas apa ini guys Ini dapat kertas dari seller-nya ya guys Bukan dari MN-nya Jadi ini memang sudah dibuka dari seller-nya Sudah di cek ya mungkin Sudah dapat voucher belanja juga guys Ini Dan saya belinya ini di Jakarta Hobi ya guys Ini tertulis Januari Jadi sudah lama itu vouchernya guys Bangus ya mungkin Oke, langsung dibuka aja guys Oke, saya sikirin dulu mobilnya Kita lihat perlengkapannya Dapat apa semua guys Ini dikeluarin dulu semua Ini remote-nya guys Ini kita dapat spawn ya guys Spawn untuk bannya ya Jadi ini spawnnya belum dipasang Harus kita pasang sendiri guys Terus ini kita dapat spare part ya Ini ban serep sama bumper guys Ini bumpernya guys Bumper plastik ya guys Bumper depan Dan ini untuk ban sadangan ya Yang dipasang di belakang Di pintu belakang guys Terus ini dapat apa lagi Oh dapat Ini guys Mika lampu ya Lampu roof rack Ini guys Nah, seperti ini guys Dapat 4 biji ya Terus dapat obeng sama baut-baut guys Ini obengnya kecil Obeng plus ya guys Oke, saya masukkan dulu Mika-nya guys Oke, sekarang Saya buka Mobilnya ya Plastiknya Saya buka dulu Seperti ini guys Wih Mantap ya guys Oke guys Jadi Seperti ini Penampakan MN128 Dengan body Jeep Rubicon ini ya guys Ini Susoknya mentul-mentul guys Oke, kita buka Plastik ini ya guys Ini isinya apa aja Ini saya buka dulu Oke, yang pertama Kita Mendapatkan Kitab Kitab ya Buku Ini bukunya Buku penunjuk ya guys Atau manual book sih Ini berbahasa Cenglis ya Cina dan English Seperti ini guys Ini receivernya sudah Terpisah ya Berarti Receiver sama ESC Terpisah guys Dan ini ESC nya 50 ampere Per 150 ampere Jadi berapa ya ini guys 50 ampere Atau 120 ampere Oke guys Jadi berapa guys ini guys Tidak tahu saya guys Sudah ini Dibaca nanti aja guys Oke selanjutnya Ini Kita mendapat Ini ya Perintilan-perintilan ya guys Ini Perlengkapan untuk Detail mobilnya ya Ini kamarnya Fokus Nah Ini biar fokus guys Ini perlengkapan Terus ini dapat Kartu guys Kartu apa ini Bahasa Cina ya guys Terus Apalagi ini guys Nanti Keluarin dulu semua Oke Ini Spare path apa ini Nah Kurang tahu saya guys Ini nanti Saya-saya tahu ya guys Ini Tidak tahu itu apa guys Terus Kita mendapatkan USB charger guys Oke Ini saya Pasang dulu Perlengkapannya ya guys Biar Mobilnya Kelihatan Detailnya guys Oke Saya pasang dulu ya guys Terus Oke guys jadi ini penampakan setelah saya pasang semua aksesorisnya ya guys Nah jadi lebih kelihatan detailnya ya guys Ini walaupun bodinya tidak mendapatkan lisensi ya Atau tidak lisensi dari Jeep Rubicon Tapi ini bodinya cukup sangat detail ya guys Bisa terlihat ya sangat mirip dengan bodi aslinya ya Jeep Rubicon Oke guys jadi ini untuk spesifikasinya ya guys kalian bisa baca sendiri Untuk spesifikasi MN128 ini guys Kalau ada yang kurang mohon maaf ya guys Nanti bisa kalian koreksi di kolom komentar guys Bisa kalian komentar aja guys Oke guys sekarang kita bahas mobilnya ya guys Ini untuk spionnya bisa dilipat guys Terus ini Ini untuk pintunya bisa dibuka ya guys Nah seperti ini guys Terus ini interiornya guys Nah detail ya guys Ini bagian belakangnya guys Ini pintunya tidak bisa dibuka ya yang belakang Cuma pintu samping aja guys Cuma pintu samping aja guys yang bisa dibuka ya Terus cup depan ini juga bisa dibuka guys Nah bisa ngintip Dinamonya guys atau motornya ya Nah bisa dilihat dari depan Cuma baterainya itu bukan di depan situ guys Nanti ya guys Oke ini saya tutup dulu Terus ini roof racknya Lumayan bagus guys Dapat roof rack ya Terus ini untuk band ya guys Untuk band ini dia berukuran 80mm ya guys Dengan velg yang belum bitlock Terus kita mendapatkan busa ya Untuk isian dalamnya Cuma kita harus pasang sendiri guys Ini bandnya lumayan empuk guys Band belakang juga itu sama guys Banyak yang sama yang dipasang ya Terus ini untuk tempat baterai Menggunakan pin seperti ini guys Tinggal dicopot Terus baterainya dilepas guys Tarik aja ya guys kabelnya Cuma agak susah guys Tempatnya sempit ya Lepas banget baterainya Nah ini baterainya guys Ini Ini menggunakan baterai 18650 7,4V 1200mAh ya guys Ini baterainya Li-ion guys Menggunakan 3 pin ya guys Ini tipenya Ini untuk bagian kaki-kakinya Ini masih plastik semua ya guys Dari link terus kopelnya Ini masih plastik guys Bisa dilihat guys Itu di dalam juga kopel transfer gasnya Juga masih plastik guys Ini kopel Plastik Ini skid plate juga plastik Ini tombol on-offnya Ada di bawah situ ya guys Terus ini Di bagian Knuckle-nya ya Atau c-hub-nya ini Asnya dia menggunakan sistem CVD ya guys Belum XVD Jadi untuk belok patah ini Kurang mantep guys Terus dia servonya Menggunakan sistem on-axle ya Dia nempel di gardan Dan itu tipenya 25G guys Untuk link-linknya juga Masih plastik Ini shocknya Juga berbahan plastik ya guys Belum oil shock ya guys Masih Shock biasa guys Oke Ini termasuk bagus ya guys Bodinya Oke Terus sekarang kita Beralih ke remote-nya guys Ini remote-nya Masih seperti remote-remote MN ya Yang lainnya Ini Sudah tombol 3 tombol ya guys Sudah trimming Terus ini Steering-nya Dia menggunakan Baterai 1,5V AA 2 buah ya Kita pasangi Baterai dulu guys Nah Jangan sampai kebalik ya guys Oke Saya hidupkan Wih Ternyata sudah hidup tadi guys Nah ini Saya hidupkan lagi guys Terus Ini Saya pasang Baterai RC-nya guys Langsung saja Kita colokkan Ini Tidak bisa terbalik sih Sudah ada Cowokannya ya Ini Baterainya Dimasukkan dulu Cukup Sepit nih guys Dia Agak susah ya Kalau mau Berat baterai besar Harus Pas di tempatnya Gitu Oke Ini pinya Saya pasang Kita hidupkan Mobilnya Nah Ini sudah hidup guys Lampunya Kedip-kedip ya Kalau sudah hidup Depan belakang Dia lampunya Kedip-kedip guys Oke Sekarang Saya hidupkan Remote-nya Kalau sudah connect Dia lampunya Solid guys Tidak Kedip-kedip ya Oke Terus ini Dia Ada lampu Realistisnya ya guys Ini Untuk Beloknya Ada lampu Sainnya Seperti ini guys Belok Kanan-kiri Ada lampu Sainnya ya Jadi Kita sudah Tidak usah Upgrade lagi guys Untuk lampu Lampuan Realistis ini ya Ini Lampu yang Bagian belakang Oke Untuk Ini fiturnya Ada lampu Hazard ya Ini ada lampu Hazardnya Bisa dihidupkan guys Dengan cara Kita tahan Tombol Lampunya Ini ya guys Untuk Menghidupkan Lampu utama Atau mematikan Lampu utama Tinggal kita pencet Sekali Di tombol Lampunya guys Seperti ini Dan untuk Lampu Hazard Kita harus Menahan Tombol Lampu Tadi guys Agak lama ya Sampai lampunya Hidup atau Mati guys Oke Wah Ini Enak ya guys Lumayan ya guys Lumayan enak Smooth Beloknya juga Lumayan enak sih guys Oke dan ini Ada Trimmingnya ya guys Steering trim Ini untuk Menyesuaikan Bannya depan ya guys Nah seperti ini Bisa diputar-putar Kalau kurang lurus Ini bisa diputar-putar Gitu guys Bisa diluruskan ya Dari remote Oke Terus ini Kita Tes Dual speednya guys Kita Taruh Tataan dulu Ini ada Tombol Untuk dual speed Ini guys Ini tinggal Dipencet sekali Ini untuk Speed High Ini untuk High Dan ini Speed Low Guys Jadi ini Dual speednya itu Bukan dari Gearbox ya guys Cuma dari SC atau Receivernya ya Permainan Voltase aja Oke Ini sudah saya Buka bodinya Guys Ini bisa dilihat Bagian dalamnya ya Ini untuk Sistem Gearboxnya Ini pakai Gearbox depan Dengan Menggunakan Motor 390 ya guys Ini ada Pendingnya Jadi ini Menggunakan Gearbox depan Gearbox depannya guys Dan motornya ya Terus Ini Kopel Ke transfer case ya guys Jadi Dia menggunakan Transfer case disini Yang berbahan Masih Plastik ya Blowsingnya Seperti ini guys Ini tempat baterai Yang di belakang Terus Ini guys Ini dia Receivernya Sama ESC Sudah terpisah ya Jadi kalau mau upgrade Sudah lebih enak guys Tinggal kita upgrade ESC nya aja Remote nya Masih bisa dipakai guys Nah ini penampakan ESC 50A Atau 120A Kurang tahu Sekarang Tidak dijelaskan Detailnya ya guys Oke Dan ini shocknya Seperti ini Penampakannya Ini bukan oil shock ya Tuh guys Cuma Seperti ini guys Ini Untuk video Bongkar-bongkarnya Nanti di Lain video aja ya guys Oke Sekarang kita tes Untuk torsinya guys Ini sudah saya siapkan Ban ya Seperti biasa Nah Wah Lumayan enak guys Ini lumayan mantep ya Torsinya Untuk melewati Dua ban ini Tiga ban ya Maksudnya dua tumpuk gitu guys Ini lumayan enak ya guys Torsinya Ini saya tambahkan lagi Bentar guys Kita susunnya dulu Saya coba ya guys Ini tuh torsinya Lumayan enak ya guys Main smooth Waduh Ini untuk ban nya Kurang berat ya guys Jadi dia Meng sleigh Tapi Ini untuk torsinya Lumayan ada ya guys Enak Buat main Nah Seperti ini guys Bisa dilihat ya Sudah cukup ya guys Ini nanti Ini nanti Mau saya pasang Ban ini guys Ini ukuran Berapa ya kemarin 85 mili Kayak guys Lupa saya guys Nah ini Ini velgnya Menggunakan 155 inch Ini nanti Akan saya pakai Di mobil ini guys Kelihatan keren ya Mantap guys Jadi seperti ini aja sih guys Untuk MN128 ini guys Ini cukup Mantap ya Ini kemarin saya dapat Dengan harga Masih agak mahal ya guys 1 jutaan Ini belum turun-turun Harganya ya Masih stabil Untuk video Tes runnya Atau crawlernya Nanti akan Saya buatkan Video terpisah guys Oke guys Untuk video kali ini Segini dulu ya guys Terima kasih Yang sudah menonton Jangan lupa Like Share Comment Dan subscribe Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye bye Terima kasih